Habib Umar itu bilang, siapa orang yang ziaroh Ketarim akan merubah. Merubah apa? Merubah tembaga. Merubah tembaga itu menjadi maswarah. Karena pendidikan daripada kota Tarim. Bahkan sampingan kalau Ketarim itu jangan belajar, gak usah belajar, jaga hati saja pak. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman, Syawari Utarim, Syekhomanlah Syekhola. Ganggang, jalanan-jalanan di kota Tarim itu adalah guru bagi mereka yang tidak punya guru, warahadrin. Bahkan di dalam talam salaf dikatakan, Habib Al-Ibn Syahab itu, Itu beliau tidak pernah keluar sama sekali dari kota Tarim. Gak pernah keluar. Hatta haji dan umroh, umroh gak pernah. Tidak pernah sama sekali beliau. Beliau keluar dari kota Tarim, dua hal saja. Ziaroh Nabi Hud dan hadrohnya Habib Ahmad bin Zendihautah. Itu saja. Bahkan haji dan umroh, enggak. Ketika ditanya, Habib, kenapa engkau gak haji, gak umroh? Beliau mengatakan, Aku cium, Baunya Rasulullah setiap hari Nabi itu di magomnya Fagih Mugaddam. Ya, katakan ya oleh ahli syair. Baladun toba maskanuha walha rabbur rahim. Fa'idha sa'alat al-falasifatu yagul jannatu dunia tarimu. Ya, suruganya dunia itu Tarim, Walaupun bangunannya itu tanah. Yang belum berangkat ke Tarim, semoga bisa ziaroh. Terima kasih. Terima kasih.